Nah ini ya, setelah jalan beberapa menit tuh, lihat air radiatornya tumpah ke depan Panas ini, ini overheat ini, suhunya naik nih Airnya netes tuh, tuh lihat keluar Jadi sekalian kita cek nanti ya, apa aja kendalanya nih Suhu di indikatornya masih setengah, kipas belum muter Jadi mau kita cek dulu nih Biar sampai kipasnya muter dulu, kita pastiin dari mana masalahnya ini Ataukah cuma dari tutup radiatornya atau yang lainnya, ya kan, atau dari radiatornya yang bocor Kipasnya masih setengah Tapi airnya udah bulu-bulu Nah, kipasnya sudah muter Kipasnya muter, lihat Sudah taratan semua nih Bawah-bawahnya Emang mobil ini butuh permajaan banget ya Kita lihat lagi nih Sampai berapa lama dia muter Nah, ini ya Kipasnya udah hampir 5 menit tuh Tapi belum mati-mati juga Nah, ini ciri-ciri radiator, tutup radiatornya rusak ya Airnya netes terus kayak gini Ini kalau dipakai jalan Airnya habis nih Suhu musuhnya bakalan naik Udah otomatis aja musuhnya naik Lihat teman-teman ya, nah, lihat Air yang di radiator sini dari mesin juga keluar Kesini Kebuang Kalau kita lagi naik mobil kan Nggak terasa tuh, nggak tahu tuh Kalau airnya tumpah gitu kan Nah, ini Tutup radiatornya rusak Lihat suhu mesinnya Suhu di temperaturnya udah mulai naik Ya kan, nah, udah berarti kita udah cukup lah Udah cukup tahu lah ya kan Ini mesinnya bermasalah Jadi kita matiin aja Karena kita udah tahu nih Ya kan, kita udah tahu Kalau mesinnya ini Overheat Bukan overhead ya Tapi overheat Panas yang berlebih Oke, kita mau bongkar dexelnya Terus ganti metalnya Terus radiatornya Kenapa tadi radiatornya mau kita ganti Karena lihat nih Sudah di lem Ya, kalau lemnya sih bagus ya kayaknya ya Nggak ada yang bocor tuh kan Kuat Tapi lihat nih Airnya Nggak berhenti netes Kemungkinan dari valve Cap radiator Atau Ya, gampangnya tutup radiatornya Adalah ganti gitu kan Ya Oke, kita nunggu dingin Kita mau eksekusi Oke, dilanjut Video berikutnya Terima kasih